Intro Sahabat Kompas.com Ukraina menolak proposal netralitas yang didorong oleh Rusia pada Rabu 16 Maret 2022. Ukraina mengatakan bahwa mereka ingin keamanannya dijamin oleh pasukan internasional. Negosiator utama Ukraina Mikhailo Podolyak menginginkan adanya perjanjian keamanan yang mengikat secara hukum dan ditanda tangani oleh mitra internasional. Pada Rabu pagi, Moskwa mengatakan bahwa netralitas Ukraina di sepanjang garis Swedia atau Austria sedang dibahas dalam pembicaraan dengan KIP. Proposal netralitas tersebut bertujuan untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina yang telah berlangsung selama 3 minggu. Rusia dan Ukraina telah mengadakan beberapa putaran negosiasi dengan pertarungan terakhir pada selasa 15 Maret 2022. Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina hampir sepakat tentang netralitas. Kedua belah pihak sebelumnya telah meningkatkan harapan akan terobosan, mengacu pada dokumen yang hampir dibuat dan ditanda tangani. Terima kasih telah menonton!